ASEAN Games 2022 Hangzhou akan segera hadir di tahun 2023 ini. Dan menariknya, ada 8 cabur e-sport yang akan diperlombakan. Walaupun pada ASEAN Games Jakarta Palembang 2018 yang lalu, cabur e-sport sebenarnya juga sudah diperlombakan. Sayangnya, ia hanya dianggap sebagai cabang olahraga eksibisi yang perolehan mendalinya tidak diperhitungkan dalam kelasmen. Berbeda pula dengan ASEAN Games 2022 Hangzhou kali ini. Sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, subscribe-nya, dan juga nyalakan lonceng bel notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ke kontennya lagi. ASEAN Games adalah pesta olahraga se-Asia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Indonesia sudah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggaran pesta olahraga bergensi ini, yaitu pada tahun 1962 dan 2018 yang lalu. Pada tahun 2018, terdapat kurang lebih 40 cabang olahraga yang diperlombakan dengan bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara-negara di Asia. ASEAN Games awalnya merupakan ajang olahraga di Asia kecil. Pesta olahraga ini diadakan untuk menunjukkan kesatuan dan kerjasama antar tiga negara, yaitu Kerajaan Jepang, Kepulauan Filipina, dan Republik Tiongkok. Pesta olahraga kejuaraan ini pertama kali diadakan di Manila pada tahun 1913. Tak lama setelah itu, negara-negara Asia lainnya pun mulai berpartisipasi. Pada Agustus 1948, saat Olimpiade di London, perwakilan dari India yaitu Guru Dutsodi mengusulkan kepada para pemimpin kontingen dari negara-negara Asia untuk mengadakan ASEAN Games. Dan akhirnya, seluruh perwakilan tersebut menyetujui pembentukan Federasi Atletik Asia. Panitia persiapannya pun dibentuk untuk membuat rancangan piagam untuk Federasi Atletik Amatir Asia. ASEAN Games pertama pun diadakan pada 1951 di ibu kota India, tepatnya di New Delhi. Dan akhirnya, mereka pun sepakat bahwa ASEAN Games akan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. ASEAN Games 2022 Hangzhou, yang awalnya akan digelar pada 10-25 September 2022 yang lalu, telah dipastikan ditunda penyelenggaraannya. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya penyebaran COVID-19 di Cina. Kepastian penundaan ASEAN Games 2022 Hangzhou yang lalu tersebut, telah diungkapkan secara langsung oleh Ketua Komite Olimpiade atau NOC Indonesia, yaitu Raja Sabta Oktohari, setelah mendapatkan konfirmasi langsung dari Dewan Olimpiade Asia atau OCHA. Terkait penundaan ASEAN Games, saya sudah konfirmasi langsung kepada OCHA. Mereka membenarkan bahwa, ASEAN Games edisi ke-19 yang dijadwalkan berlangsung 10-25 September 2022 akan ditunda. Sama seperti penundaan SEAN Games 2021 Vietnam lalu, Oktoh juga sangat menyayangkan penundaan ASEAN Games 2022 Hangzhou kali ini. Pasalnya, penundaan tersebut juga akan berdampak kepada skema pembinaan dari setiap cabornya. Penundaan ini tentu juga berdampak kepada pembinaan prestasi, karena cabor telah menyiapkan skema pembinaan, baik turnamen single event dan multi event. Hal ini juga akan mempengaruhi biaya yang ditanggung NF atau Federasi Nasional. Meski demikian, tidak ada hal yang lebih penting ketimbang keselamatan semua atlet dan orang yang akan terlibat di ASEAN Games 2022. Keputusan ini diambil demi kebaikan bersama dan telah dipahami oleh semua pihak. Dan untuk e-sport sendiri, perlahan-lahan semakin diakui secara global. Baru saja dikonfirmasi jika e-sport akan menjadi tambahan cabor mendali di ASEAN Games ke-19 yang akan dikelar di tahun 2023 ini. Keputusan ini dibuat selama sidang umum ke-39 Dewan Olimpiade Asia yang diadakan di Muscat Oman. Ini bukan kali pertama e-sport menjadi cabor mendali di ajang kompetitif besar suatu negara atau kawasan. Tapi spesialnya kali ini, e-sport diusung sebagai ajang utama di ASEAN Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou, China dari 23 September hingga 8 Oktober 2023. Semua informasi ini telah dikonfirmasi oleh ASEAN Electronic Sports Federation yang mengatakan bahwa mereka akan membantu memanfaatkan sepenuhnya potensi maksimal e-sport di kawasan ini dan membuktikan pentingnya memasukkan industri yang sedang berkembang tersebut dalam event olahraga lainnya di masa mendatang. Hal ini pun memiliki implikasi yang lebih besar bagi beberapa negara peserta ASEAN Games 2022. Seperti Korea Selatan, di negara tersebut, perayu mendali emas akan mendapatkan pembebasan wajib militer. Hal ini sejalan dengan aturan negara yang menetapkan bahwa setiap atlet yang memenangkan mendali di Olimpiade atau mendali emas di ASEAN Games diberikan pengecualian dari dinas militer. E-sport dan breakdancing menjadi cabang olahraga yang akan debut di ASEAN Games 2022 Hangzhou. Pada ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang lalu, cabur e-sport sebetulnya telah dipertandingkan. Tetapi, hanya sebagai olahraga demonstrasi. Bukan ajang utama yang perolehan mendalinya tidak diperhitungkan dalam kelasmen. Sementara breakdancing adalah cabur baru yang akan dimainkan pada Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, catur juga terdaftar sebagai cabur yang dipertandingkan dalam ASEAN Games Hangzhou 2023. Sebelumnya, catur pernah dimainkan pada ASEAN Games 2006 Doha dan 2010 Guangzhou. Tetapi, dihapus di ASEAN Games 2014 Incheon. Beberapa cabur lain yang dipastikan dipertandingkan di ASEAN Games 2022 antara lain Panahan, Atletik, Tinju, Wushu, Sepak Bola, Bola Basket, Bulu Tangkis, dan Pancat Tebing. Ada pun 8 cabur e-sport yang akan diperlombakan pada ASEAN Games 2022 Hangzhou kali ini. Antara lain adalah Arena of Valor, Dota 2, Dream 3 Kingdom 2, EA Spot FIFA, Hearthstone, League of Legends, PUBG Mobile, dan Street Fighter V. Sebagai tambahan, di ajang ini juga akan mempromosikan olahraga elektronik berbasis teknologi bersifat demonstrasi alias ekshibisi. Yaitu ISF Robot Master Powered by Migu dan ISF VR Sport Powered by Migu. Game-game yang terpilih tersebut memang bisa dibilang memiliki popularitas yang cukup besar di seluruh Asia. Menengok komunitas e-sport berkembang begitu besar dan besar dalam beberapa waktu ke belakang. ASEAN Games 2022 Hangzhou menjadi ASEAN Games ketiga yang digelar di Tiongkok. Sebelumnya, negeri tirai bambu tersebut telah menjadi tuan rumah untuk ASEAN Games 1990 Beijing dan ASEAN Games 2010 Guangzhou. ASEAN Games 2022 kali ini diikuti 45 negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam edisi sebelumnya. Namun pada 2022, Osenia untuk pertama kalinya akan ikut bersaing dalam ASEAN Games 2022 Hangzhou. Dan juga, sebanyak 10.000 atlet diperkirakan akan tampil dalam pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Pada ASEAN Games 2018 Jakarta lalu, negara Cina resmi menjadi juara umumnya. Tim asal negeri tirai bambu tersebut sukses meraih 289 mendali, dengan rincian 132 mendali emas, 92 perak, dan 65 perunggu. Ini merupakan juara umum ke-10 yang menjadi milik Cina secara beruntun. Sedangkan Indonesia sendiri yang menjadi tuan rumah saat itu berada di peringkat ke-4, dengan raihan 98 mendali, 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Hasil ini pun menjadi pencapaian tertinggi tim merah putih kita selama berpartisipasi di ASEAN Games. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berada di peringkat 10 besar. Hasil ini melebihi target yang diberikan pemerintah melalui Kemenpora. Hanya Thailand sajalah negara ASEAN yang memiliki posisi tertinggi di kelas main mendali setelah Indonesia. Tim negeri gajah putih itu pun berada di posisi ke-12 dengan 73 mendali, dengan rincian 11 emas, 16 perak, dan 46 perunggu. Dan negara yang menduduki kelas main akhir perkelahan mendali ASEAN Games adalah Suriah. Suriah hanya meraih satu perunggu dari cabur atletik nomor loncat tinggi putra. Sementara itu, dari seluruh kontestan ASEAN Games 2018, ada 8 negara yang gagal mendapatkan mendali. Nah, itulah tadi info-info dan update menarik seputar ASEAN Games 2022 Hangzhou yang akan datang, beserta cabur esport yang kini resmi menjadi ajang utamanya, dan bukan menjadi cabur demonstrasi lagi, di mana kini, perolehan mendalinya tentunya akan diperhitungkan ke dalam kelas main. Sehingga dapat membantu negara Indonesia tercinta kita menaikkan tahta dan semoga menjadi juara umum ASEAN Games 2022 Hangzhou nantinya. Yuk, sama-sama kita tunjukkan dukungan rasa dan bangga kita di kolom komentar. Hashtag Indopride. Oke, see you in the next up news. Bye! Sub indo by broth3rmax